Dok, saya, dan suami diberikan tribulus terastis. Benar nggak sih bisa meningkatkan kualitas sperma? It's kok buru-buru banget. Penasaran ya sama videonya? Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe kelas Andrology, like, komen, dan share ya. Selamat menonton! Selamat menonton! Untuk lemah syawat, membuat performa seksual lebih greng. Nah, pada kesempatan ini, saya akan bahas efek atau hasil dari tribulus terastis untuk perbaikan kualitas sperma untuk mereka yang sedang promil. Jadi, dokter sering meresepkan memberikan tribulus terastis. Harapannya bisa memperbaiki kualitas sperma, menambah jumlah sperma, serta pergerakan dari sperma. Berdasarkan penelitian yang saya baca, penelitian dari tahun 2014 hingga 2017, sekitar 5 penelitian, ternyata 4 penelitian menunjukkan bahwa penggunaan atau pemberian tribulus terastis dengan dosis 3x250 mg bisa meningkatkan konsentrasi atau jumlah sperma, serta kualitas gerakan sperma, tapi tidak morfologi dari sperma. Namun, satu penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang diberikan tribulus terastis dan mereka yang tidak diberikan tribulus terastis. Nah, bagaimana tribulus terastis bisa memperbaiki kualitas sperma? Pertama, efek dari tribulus terastis bisa meningkatkan kadar hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang optimal diperlukan untuk produksi sperma yang optimal, yakni jumlah sperma dan kualitas gerakan sperma. Selain itu, tribulus terastis dipercaya mempunyai efek antioksidan, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Antioksidan ini dipercaya bisa menghambat efek dari radikal bebas yang terdapat di dalam cairan mani. Harapannya, kualitas pergerakan dari sperma juga lebih baik. Biasanya diberikan selama 3 bulan, 3-4 bulan, yakni 90 hingga 120 hari, lalu dievaluasi lagi bagaimana jumlah spermanya dan juga kualitas gerakan sperma. Namun, jika belum ada perbaikan, jangan sungkan, jangan ragu, segera konsultasikan dengan dokter spesialis andrologi terdekat untuk penanganan lebih optimal. Akan dilihat apakah memang kenapa spermanya jumlahnya kurang dan gerakannya kurang. Mungkin karena ada varikokel, hormonnya kurang baik, dan lain sebagainya. Nah, sekian informasi dari saya. Jika masih ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Dr. Seso, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.